Jelang keberangkatan haji, Kanwil Kementerian Agama Sumatera Selatan melakukan berbagai persiapan. Salah satu fokus mempercepat pengurusan visa sebagai syarat utama keberangkatan jemaah. Hingga saat ini, baru 5 dari 19 kloter jemaah yang telah mendapatkan visa. Jemaah calon haji asal Sumsel berjumlah 7.035 orang yang dibagi menjadi 19 kloter dan 2 fase keberangkatan. Keberangkatan gelombang pertama dimulai 18 hingga 29 Juli diterbangkan dari Palembang langsung menuju Madinah. Sedangkan gelombang kedua dimulai 30 Juli hingga 15 Agustus langsung mendarat di Cedah. Yang menentukan apakah jemaah itu bisa masuk atau tidak ke Arab Saudi adalah visa kan. Nah kalau secara paspor sudah 100 persen, visa dari 19 kloter itu sudah kita pastikan kloter 1, 2, 3, 4, 5 sudah selesai semua. Jadi untuk 5 penerbangan ini tidak ada masalah. Kita sambil menunggu menggejot dengan waktu yang sekian hari ini lagi ya, tanggal 17 Juli masuk asrama. Insya Allah kita optimis visa ini sampai 100 persen selesai. Untuk mempermudah jemaah, sejak tahun ini pemeriksaan imigrasi jemaah akan dilakukan di asrama Haji Palembang. Pemerintah telah memberikan manasik haji sebanyak 10 kali. 100 persen jemaah yang telah melunasi PBIH dipastikan sehat secara jasmani dan rohani. Namun jemaah dihimbau untuk tetap mempersiapkan fisiknya. Sinta Dwi Putri, Julia D. Azwan, Kompas TV, Palembang.